Mari kita bahas keluarga yang harmonis ya teman-teman Nah, kita definisikan dulu yang dimaksud dengan harmonis Hati-hati, jangan sampai salah persepsi soal harmonis ya Jadi gini teman-teman Menurut pandangan aku ya Harmoni itu adalah beberapa hal yang berbeda Berbeda banget, secara unik berbedanya Secara distinktif, sangat berbeda satu sama lain Yang kemudian, kalau bersama-sama Atau dibunyikan bersamaan, khususnya di musik Dia akan menghasilkan keindahan Maka tidak jadi harmoni Kalau salah satu malah bikin falas, tidak indah gitu ya Contohnya, chord C ya Dalam musik itu ada chord C namanya, C Progressive chordnya C C itu terdiri dari Do, Mi, ama Sol Ya, jadi Do, Mi, Sol Kan gitu ya Do, Mi, Sol Itu kan tiga nada yang berbeda Kalau dibunyikan bersamaan Do, Mi, Sol Jadi C Nah, itu jadi harmoni Jadi tiga hal yang berbeda Yang jika disatukan menghasilkan sebuah keindahan Itu namanya harmoni Nah, itu yang harus dipahami dulu definisi harmoni Nah, terus pertanyaannya gini Bagaimana dengan rumah tangga yang harmonis Nah, aku mau bilang kayak gini teman-teman Keluarga itu memang isinya orang-orang yang berbeda Tapi memang belum tentu harmoni Gitu Ya Karena output dari harmonius Harmonis adalah keindahan Estetik Keluarga mah Yang terpenting bukan estetika Nah, ini bener-bener teman-bener bisa paham disini ya Jadi, yang terpenting dari sebuah keluarga Kan ada keluarga yang Ih, lucu ya Mereka kemudian Punya baju serimbit Kesamaan Seragam Saling melengkapi Harmonis banget Nah, itu ya betul Kelihatannya indah secara estetika Tapi, bukan berarti keluarga seperti itu baik Karena yang terpenting itu bukan keluarga yang harmonis Nah, ini harus dipahami sama teman-teman Yang terpenting itu bukan keluarga yang harmonis Yang terpenting itu keluarga yang berfungsi Istilahnya namanya Functional Family Nah, itu di buku aku yang judulnya Membangun Keluarga Perspektif Psikologi Islam Dibahas Teman-teman bisa dapatkan bukunya Di Sintesa Walnas Ya Nah, tapi aku mau bahas kayak gini Ada tokoh namanya Olsen Dan ini disepakati Teman-teman boleh cek Semua literatur tentang ketahanan keluarga Keluarga yang bertahan Keluarga yang retain Itu bukan keluarga yang harmonis Salah Tapi keluarga yang fungsional Namanya functioning atau fungsional family Nah, benar-benar sampai sini dipaham ya Jadi, teman-teman Kalau pertanyaan sahabat kita ini Di ruang Di ruang apa ini namanya Ruang mengenal diri Ketidak harmonisan rumah tangga Itu tidak menyebabkan anak jadi narsis Juga tidak menyebabkan anak jadi broken hole Tidak menyebabkan anak inner child Tidak menyebabkan luka pengasuhan Karena keluarga Tidak ada kewajiban untuk sebuah keluarga Tidak ada kewajiban bagi sebuah keluarga Untuk menjadi harmonis Tidak ada yang wajib ada buat sebuah keluarga Berfungsi Indikator atau tanda berfungsi itu kayak gimana Nah, itu aku bahas detail di buku Membangun Keluarga Bukan harmonis Tidak ada yang menyuruh keluarga kita harmonis Mau keluarganya ribut Banyak argumennya Bahkan tidak saling nanya Tidak apa-apa Asal tetap berfungsi sebagai keluarga Itu yang terpenting Yang paling ngaruh ke kepribadian karakter seorang anak Bukanlah keluarga yang harmonis Tapi keluarga yang berfungsi Functional family Orang-orang sama saya jelas ya Kalau jelas Tolong dong di kolom komen jempol Ah Mantap